Salam sejahtera di dalam Kristus Saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-72 Buat teman-teman dari Persekutuan Anak Gereja Kristen Sulawesi Tengah Sekarang mereka adalah anak-anak Tetapi kelah mereka adalah pemimpin Secara mencatat ada banyak orang-orang hebat Yang menerima Tuhan Yesus sejak usia anak-anak Kita tahu ada Bapak Gereja bernama Poli Karpus Yang dipakar dia menerima Tuhan Yesus sejak usia 9 tahun Lalu ada Adam Klatt Seorang ahli Alkitab menerima Tuhan Yesus sejak usia 4 tahun Dan Matthew Henry seorang penaksir Alkitab Yang taksiran Alkitabnya sudah diterjemahkan ke dalam 300 bahasa Dia menerima Tuhan Yesus sejak anak-anak yaitu usia 11 tahun Nah kalau teman-teman pernah buka sering melihat lagu-lagu di dalam kidong jemaah Ada banyak lagu-lagu yang dipulis oleh Isaac Wood Isaac Wood menerima Tuhan Yesus sejak usia 9 tahun Dan yang lebih hebat lagi seorang anak bernama Joseph Washington Cover Dia menerima Tuhan Yesus sejak usia 9 tahun Dan banyak orang yang tidak tahu bahwa Joseph Washington Cover memiliki 300 patent yang menciptakan plastik, tinta, kosmetik, minyak goreng, dan lain-lain yang selama ini kita nikmati Dan masih banyak tokoh-tokoh orang-orang hebat yang menerima Tuhan Yesus sejak anak Salah satu-satunya yaitu Jonathan Edward Jonathan Edward dia menerima Tuhan Yesus sejak usia 8 tahun Usia 4 tahun dia sudah pasti berbahasa latin Dan usia 6 tahun dia sudah pasti berbahasa latin Kita tahu Jonathan Edward jadi orang yang hebat Nah Jonathan Edward memiliki teman atau sahabat bernama Mark Juk Dan Mark Juk ini adalah seorang pejudi atau seorang pemabung Dan setelah sekian puluh tahun dan sekian ratus tahun Dilakukan survei keturunan dari kedua orang ini Jonathan Edward seorang yang takut akan Tuhan dan Mark Juk adalah seorang pemabung atau pencuci Jonathan Edward mempunyai seribu lebih keturunan Dan 13 orang menjadi rektor, 65 orang menjadi profesor 3 orang berpilih sebagai senator Amerika Serikat peranggota DPR 30 orang menjadi hakim, 100 orang menjadi pengacara, 75 orang menjadi perwira militer 100 orang menjadi pendeta, 60 orang menjadi penulis terkenal Dan 80 orang memegang peranan penting di dalam berbagai instansi atau pemuka masyarakat Termasuk menjadi gubernur 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat Dan 66 orang menjadi dokter, 135 orang menjadi editor Dan 100 orang misionaris, 80 orang memiliki kantor publik Dan 1 orang lagi menjadi istri presiden Amerika Serikat Dan sebandingkan dengan seorang makjib yang memiliki 540 keturunan Keturunannya 310 mati sebagai pengemis, 150 keturunannya Pernah masuk penjara dengan berbagai kejahatan dan berbagai hukuman Rata-rata dihukum 13 tahun penjara 7 diantaranya adalah seorang pembunuh Lebih dari 1 orang adalah menjadi pemabuk Dan banyak dari keturunannya menjadi wanita yang tidak baik Dan keluarga ini telah merupakan negara sebanyak 1,2 juta dolar atau sebesar 12 bilion rupiah Pada waktu itu yaitu abad 19 Bandingkan dengan Jonathan Edward yang menguntungkan pemerintah Jadi yang ingin saya sampaikan Anak-anak berharga di mata Tuhan Telah mereka adalah pemimpin masa depan Selamat dari ulang tahun Sekali lagi saya ucapkan yang ke-72 Buat teman-teman dari gereja Kristen, Sulawesi Tengah Shalom Belan Yesus memberkat Selamat menikmati Terima kasih